Halo teman-teman, benar-benar bersama saya Randokey Gazelkros di my daily vlog Gimana kabarnya? Gue kangen buat sama kalian semua, oh my god Di musim hujan ini yang adalah sekarang mendung, tapi lumayan enak juga Kita akan jalan-jalan, oke? Bareng-bareng sama kalian Kemarin kita sempat fail buat nyobain kuliner ini Yang akan kita datangin nih Pokoknya di vlog gue ini sekarang kita bakalan coba-coba hal-hal baru Ya masih di Jakarta Gue kemarin emang bilang di Jakarta bosen Tapi karena emang kemarin juga gue moodnya lagi nggak bagus Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya banyak yang bisa kita lakuin di Jakarta Walaupun di dalam kota atau di kota kalian masing-masing itu sebenarnya banyak We're not further ado Mari kita cabut sekarang sama Veli Veli udah siap, gue juga udah siap, udah mandi Aku nggak nge-vlog dulu Kenapa? Kameranya di service Kameranya rusak, Veli Jadi dia nggak nge-vlog Jadi setelah pulang dari tidur Ameraku rusak Jadi belum nge-vlog lagi Iya, belum nge-vlog lagi Sebenarnya rusaknya nggak gitu parah sih Cuma bagian depannya aja Bagian penutupnya itu Jadi nggak bisa ditutup dan nggak bisa dibuka Kita on the way ke tempat yang namanya Veli Brothers Steak Aduh, makanannya Udah tau aku lagi program Program apa? Program Diti Aku lagi diet, lagi makan makanan sehat Kayak balik lagi jadi vegetarian Eh, eh diajak makan Veli Brothers Jadi kan aku udah bilang Di vlog aku itu sekarang Kita itu nyoba-nyobain hal-hal yang baru yang belum pernah Kuliner Terus bisa juga tempat-tempat wisata Terus abis itu bisa sport, olahraga Bisa juga Kayak suatu hal yang aneh-aneh Kayak misalkan aku udah kepikiran Kita mau nanti mau coba pijet Yang pake kop gitu-gitu Aku puntur Gitu nyoba-nyoba aja biar seru Iya nggak guys, setuju nggak? Kalau kita nyoba-nyoba sesuatu yang seru-seru Gitu kan? Karena di Jakarta ini sebenernya aku research Aku tuh googling gitu loh Banyak yang kita belum lakuin Yang bisa dicoba juga Tempat-tempat tuh banyak banget yang seru-seru Nggak cuma mal doang Aku tarik kembali kata-kata aku Yang aku bilang Jakarta kita nggak ada pilihan lain selain ke mal Sertanya setelah aku research ada Banyak Kita harus coba Kita sekarang mulai dari sini dulu Kuliner nih yang lagi happening banget Tapi gue juga butuh rekomendasi dari temen-temen semua Kalau misalkan ada tempat Tempat yang seru Kayak misalkan kalian punya kenalan atau saudara Yang punya tempat yang kayak unik Email gue, email gue ada di description Silahkan email Jadi emang bikin vlog tuh harus research Harus dikembangin Harus apa ya Emang harus effort sih Supaya bikin vlognya jadi seru Karena kalau vlog cuma kegiatan sehari-hari doang Kita mau lebih berwarna aja Ada kegiatan yang uniknya Wih Susampai Susampai Apa sih Susampai? Tulang abeta ini orang Ambon Akhirnya guys setelah 3 jam bermacet-macetan Kita sampai di Inilah Oke ayo kita masuk Kalian harus lihat Kenapa gue mau banget kesini Gue kepo banget kesini Tadi sampai Tempatnya sih asik ya Tapi kalau dilihat-lihat Kayak plain banget Tapi gue suka banget Disini ada foto-foto Foto-foto orang zaman dulu Kalau dilihat-lihat milik oma gue sih Ada artnya gitu loh Terus di atas ada rak bukunya Ya nice sih Gimana tempatnya? Nice gak? Nice kok Nice ya? Ini nih yang gue bilang Kiju-kiju Let's go Kita coba satu persatu Ratchlet namanya Ratchlet tuh Dia kalau misalkan bawel Terus ngeselin Itu recet Recet Mas Namanya siapa? Rakel Nama mas? Rakel Namanya Rakel 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 Bani Adam Mas suka nonton saya Kok tadi tau tiba-tiba nyapa Nama saya? Iya kenal lah Kenal ya? Iya loh Rakel sering nonton Youtube-nya Kau sering nonton? Siap Gives my palmio face ya Siap Hari ini aku dibantu ya Mas ya Mas gue Youtube nih Seru pas mukanya Mas saknatain Asik gitu Mas-masnya Gue dateng tadi langsung nyapa Mas Randu Kalau misalnya kalian ada yang nanya Suka-duka jadi Youtuber Itu termasuk sukanya Jadi kayak di kemalem Gue juga senang sih Apalagi kalau diajak foto Apalagi kalau bisa nombar Ekspektasi kamu gimana? Tinggi gak? Tinggi banget Soalnya Tempatnya mewah Terus Kalau dilihat dari desainnya Ini ya Cepet banget ya Surprisingly Dia ini pake yang namanya Balsamic vinegar Ada kentangnya Ada mushroomnya Kejunya nyusul Katanya Ih dapet Ini nice banget Oke Gila Oh my god Silahkan Terima kasih mas Oh my god Look at that cheese though Oh my god guys Gue sih Tergoda banget sih sama ini Oh my god Enak banget sih Kali lagi gue sih Gue sikat duluan Suka-suka itu Oh my god Enak All the cheese And all the meat Come together Dagingnya tuh Anggi Steak terenak ya Sepanjang hidup Bukan steak terenak Tapi rasanya ini Baru Di mulut aku Iya lah Aku pernah makan Steak kami enak Aku bilang ini steak yang unik Tapi bukan steak terenak Dia ada minusnya satu Setelahnya Kejunya itu rasanya pahit After taste-nya Terakhirnya masih ada Seasoning-nya Tomat Tapi aku suka sama jamur nih Ini jamurnya enak Enak Tangit Jadi menurut aku Resoran ini Udah bener cocok banget Kalau kalian datangnya tuh Pas Natal Untuk dinner Ya malam Natal Dinner sama pacarnya Tempatnya tuh Soalnya tuh gimana ya Kiat-kiat-kiat gitu Wah Sonde dua dia Spaghetti Spaghetti Aku gak tau sih nih apa Tinta apa Cumi Cumi Ini Enak 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 banget Dia tuh jadi Agak amis-amisnya Cumi gitu Coba dong Cumi bibinya jadi serem ya udah ya karakiman ya mau ngasih aja ya hmmmm kayak anak metal gua ngabisin ini sama itu gua kenyang udangnya gendut-gendut sekarang ganti ya dia yang gendut aku yang kurus kita sudah selesai makan kita sekarang mau balik akhir akhir ini gua tuh mulai vlog tuh sore-sore mulu guys gua begadang malemnya ngedit pagi-paginya belum bangun alright pelan-pelan bro siap gila siapa yang ngajarin masendo tadi gak bisa nih jadi jago dia let's go bener-bener tadi nilainya untuk tempat yang tadi itu steak yang baik keju itu 7 setengah sebelum pulang belanja buah dulu gua kalo misalkan gak sempet ke pasar mau gak mau belinya di supermarket daripada tidak makan buah karena buah itu yang paling penting di seluruh hidup sekarang lagi musim mangga gua mau beli mangga gua suka banget ngemil mangga sambil main dots mangga plus dota sama dengan epic win mau nari mangga tuh yang masih berkapur maksudnya dia baru ada di petik apel malang buat di jus seharian masih agak ijo kalo ijo itu lebih banyak vitaminnya gitu lah sehat dan apel malang ini kan lokal ya kalo lokal tuh lebih fresh dan lebih murah tomat bandung gua sukanya beli yang belum mateng kayak gini-gini tapi ini terlalu mentah sih maksudnya terlalu muda kayak ginilah cimun yang kecil saja ini lah bagus Veli juga beli buah buat dirinya sendiri wah inspeksi dulu ya bu ya ih banyak banget kamu beli mangga juga yang? iyalah kalo lapar kalo lapar gak makan nasi makannya buah-buahan ngikutin aku Nio sampai juga di roomski terimakasih sudah nonton gimana seru gak? kita hari ini udah makan di tempat yang lumayan unik minta komen dong di bawah tempat unik apalagi di Jakarta yang seru gak usah tempat makan gak harus tempat wisata apapun yang bisa dicoba dan seru dan unik bagus buat di vlog oke? komen di bawah ya kalo ada rekomendasi dan kalo emang punya kenalan thank you hari ini sudah nemenin thank you semua orang masing-masing tuh punya perjuangan masing-masing jangan dilihat hal-hal negatifnya tetep have fun walaupun banyak energi negatif banyak orang-orang banyak hal-hal yang membuat lo misalkan moodnya jatuh ya gue juga sering ngalamin ya gak? kita sering ngalamin tapi tetep harus positif harus tetep semangat jadi orang baik jadi orang positif itu susah gue juga susah gue dulu juga bandel gue dulu berandal suka keluyuran malem balapan motor gitu semua orang itu harus menjadi versi lebih baiknya dari kemarin oke? so sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe so keep it all on your face and I will see you guys on the next video have fun tetep semangat terus lo semua gokil lo semua pemenang lo semua hebat dan lo semua cakep-cakep dan ganteng-ganteng dan cantik-cantik pede I love you guys so much cheers ini ini waktu youtuber bonding di sini gue gak pernah nyobain torpedo atau nama lainnya itu adalah biji kambing ya? bijinya kambing ya? bukan biji kuda kita bakal cobain sekarang sama Mina kamu siap? dia menutupkan itu itu? iya, itu itu ouch iya iya iya